kita berkenalan dulu nih sama ibu dokternya ibu dokter oh udah lama nih ini dari dokter sudah dari 2008 sudah lama ya kenapa sih ibu dokter suka menjadi dokter gigi kan ada tuh dokter-dokter yang lain misalnya dokter panduman dokter anak kenapa ibu dokter lebih memilih menjadi dokter gigi ya karena pengharapan ya dari waktu kecil kan banyak-banyak sering ngolong gitu ya dari kecil ya wangku dapat tanya dong wangku lebih dokter gigi gitu supaya bisa bantu adik-adik dan anak-anak kecil itu supaya segini bisa bagus ini bisa di bawah dari sebuah sekitar gigi anak-anak teacher yang ada di rumah anak-anak teacher itu harus selalu memeriksakan giginya ini yang suka makan coklat ya dokter kadang-kadang anak-anak suka makan coklat makan pormen yang manis-manis itu merusak gigi ya benar-benar kerja jadi pengharapan yang manis apalagi yang lengket kaya pormen coklat gitu kan jadi kalau lengket kan masih ada kan tinggalan anak-anak ini kan masih masuk di kering-kering usia mentan jadi dia mentan karies-karies atau bibi berubah karena anak-anak kan pembersihannya hanya masih di dalam maksimal gitu jadi kalau makanannya manis-manis sehingga itu bisa menyebabkan lebih cepatnya rejasnya perusahaan itu oh iya eee dokter kita sedang berada bersama anak-anak di rumah jadi anak-anak nih kenalkan dokter Gigi Laila Ipsan atau dikenalkan dokter Gigi Laila Ipsan ya di keliling pemata hati enak ya ibu dokter mau kenalan dulu nih sama anak-anak di rumah halo assalamualaikum dan anak-anak di rumah sehat-sehat ya jam segini pasti sudah selesai sarapan kalau abis sarapan wajib setiap gigi ya ada yang belum setiap gigi? pasti sudah setiap gigi semua kan? nah berarti kita mau apa namanya berbicara tentang bagaimana bagusnya merawat gigi serta apa penyebabnya sampai bisa digi bisa berubah tapi nanti bisa rapatnya ya sama dipraktekan juga supaya kita bagus semua baik baik dokter kita ini mau bertanya anak-anak tolong dibengarkan karena ada protokol yang akan penunggasan kepada anak-anak nih dokter bagaimana sih cara merawat gigi yang baik dan benar supaya kita jadi sehat yang begini yang pertama untuk mengawal gigi sih pasti pemerhatannya harus benar oh iya jadi cara sikat gigi dan waktunya harus diperhatikan misalnya kita kan ini sikat gigi dua kali sekali itu bukan yang pas nanti-panti dan sore tapi pagi itu segera sarapan dan tidur malam jadi sebelum matang eh setelah matang dan sebelum tidur oh iya kalau misalnya pagi sore mau sikat gigi ya itu yang mau tidur maksudnya wajib sikat gigi nah kadang kan penggunaan begini bu pagi habis banget tidur pagi sikat gigi tapi nanti habis itu sarapan juga begitu dan maka nanti minyak pisah minyak ini berubah prosesnya dimana awalnya kalau kita makan bakteri yang bakteri yang tapi kalau ada bakteri itu ada bakteri baik atau bakteri yang 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 bagi itu yang 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 diubah dari suatu yang katanya asam Bukan yang rasanya asam tercut, bukan, tapi namanya asam PH Jadi ruangannya itu, ruangan suaranya rangga murja jadi asam Itu yang menyebabkan bibinya rusak Ada-ada sering dengar kan namanya karies bibi ya Apa sih karies bibi? Karies bibi itu sama juga dengan, tidak biasa kita kenal bibi berubah Misalnya yang mengguningan, atau copot-copot bibi bibi itu Kita coba dicacahin nanti ya Kita perhatikan bibinya masing-masing Ada nggak? Kalau nggak ada coklat, kalau nggak ada damai bunyi Nah itu awalnya, awal dari proses karies Ya makinnya makin dibiarin, makin lama makin dalem, makin gede Jadi gue olong deh, jauh dulu Jadi sikat bibinya, selain waktu yang gue kali tadi Bukan caranya, gimana cara sikat bibi yang bener? Ini jalan-jalan ya Nah anak perhatikan tuh, ibu dokternya lagi mempraktekan bagaimana cara untuk menggosok bibi yang baik dan bener Jadi ada tiga bagian yang buat kita mudah diingat Ada tiga bagian itu, bagian yang deket bibi sama bagian yang depan Berarti yang deket bibi harus luar dan dalam Gini ya Kalau yang luar ya, dari atas ke bawah Kalau yang bawah gini ya, dari bawah ke atas Jadi businya juga disikat ya Dari busi ke bawah gitu Nah ini ya, sama yang bawah juga di atas ke bawah Dari busi ke bibi Ini untuk bagian luarnya Luar dan dalam, jadi dalamnya dibalik fisikan Nah ini ya Dalam ini disikatnya Oh sampai ke busi-businya itu ya Iya, langsungnya juga dimensuin Oh, dalamnya juga Nah, setelah bagian pipi, bagi luar dan dalam, dan bagian tengahnya Kalau tengahnya, lurus saja Sama atas juga lurus saja Ya, jadi berurutan, biar tidak ada yang melewatan Tapi pipi kiri, ganti pipi ke dalam Sama ya, darahnya Dari busi ke pipi Terus bagian dalamnya Sama seperti yang tadi Terus bagian yang tengah Biar tidak melewatan Nah, disitu yang depan Sama ya, yang depan juga begini Nah, anak-anak tolong diperhatikan ya Duh, cara melewat giginya Jangan buru-buru loh, tikat giginya Harus sampai Kira-kira semua sudah bersih, sudah kena semua Bagian dalamnya jangan lupa Gerakan mencokkel, namanya ya Jadi begini-gini Tapi harus semua kena ya Yang bawah juga Sampai ke busi yang atas Lalu, apa Dinding Dinding atas Langit-langit Langit-langit Digosok itu tidak menjadi masalah Tidak apa-apa, tapi biasanya muang Oh iya Pelan-pelan aja ya Kalau sudah Kalau dari cara dari atas ke bawah ini susah Adik-adik bisa pakai cara yang lebih gampang Jadi bulat-bulat ini Diputang Tapi businya dikenain Dinding atas ke bawah ini Oh iya Jadi bulat-bulat 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 Ya, betul Itu jarak gampangnya Kalau yang tadi kan Kalau dipraktikin agak susah Karena ini kan kena miti ya Jadi lebih gampangnya Lebih gampangnya Bulat-bulat Tapi harus businya juga kena ya Ada enggak yang di rumah kalau sikat bibi sedang berdarang? Ada, kalau yang sedang anak-anak Itu karena awalnya memang kurang bersih sikat bibinya Jadi kalau kita sikat bibinya enggak bersih Misalnya di sini enggak digosok Supaya kelewatan Jadi nanti bagian yang kotor itu Bisa menyebabkan businya jadi tangan Erang apa? Itu yang kalau disikat berdarang Gimana cara ngilanginya? Berarti kalau udah sampai sikat bibi berdarang Harus ke dokter bibi dulu Kita bersih diri Karena yang menyebabkan businya berdarang itu Biasanya kan Yang udah karang bibi ya Jadi karang bibi cuma bisa dibersihkan Pakai alat di dokter bibi Kalau udah dibersihkan Selanjutnya Adik-adik bisa jaga kebersihannya di rumah Caranya mungkin yang awalnya salah Dibadari lagi sikat bibinya Jadi seperti tadi ya Bagian bibi Tanan kiri Di luar dan di dalam Sama tengah Ya Ingat ya Luar Dalam Sama tengah Terus bagian depan Yang di luar Sama di dalam Tanan kiri Jangan lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Ada yang bilang Takut katanya Takut sikat bibi Takut sikat bibi Tidak lupa 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 Entada Sebelum sampai sakit Kenapa kok gigi berhubung bisa sampai sakit? Itu karena lubangnya udah dalam Karena di bagian daun gigi ini ada yang namanya saluran akar Isinya untuk sarap Kalau lubangnya udah lebih, udah tengah sarapnya Sakit Jadi mumbung berhubung sakit Masih kuning, masih coklat itu yang begitu Oh Biasanya dibersihin dulu Unik-unik coklatnya Lalu ditambah Gak usah takut ya Gak usah takut ya Pergi ke dokter gigi itu rutin Memerisakan giginya Nih dokter kadang-kadang Anak-anak karena takut Seberapa pentingkah Untuk merawat gigi itu Karena anak-anak kalau belum sakit gigi Lalu pergi ke dokter gigi Kalau udah nyut-nyut Untuk sakit giginya Abis makan permen Mereka Menangis Setelah itu Takut untuk pergi ke dokter gigi Karena kan udah Kesannya itu sudah Uuh Pasti nanti dicabut nih Tapi ya itulah Seberapa pentingkah Untuk merawat gigi? Ini moment big sekali ya Karena kan itu Jalan pertama Jadi proses pencetan kita makan Pertama kan pakai gigi Dipunyak Kalau giginya tak terbus Punyaknya Sakit dan dipakai tunya Jadi Punyaknya nggak sempurna Nanti Kalau di depan Di dalam juga prosesnya Bahkan menggauh Di bagian tubuh yang lain Di depan 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 Kalau Dari awal Udah tak terbus Nanti Berjalan Bagian tubuh yang lain Juga Udah tak terbus Jadi Sering-sering Dicek Ujunya Kalau ada yang bumi Atau coklat Segera bilang ke orang tua Nanti orang tua Tetap Ngajak Ke dokter gigi Jangan dibiarin Nanti Takut Biarin aja lah Takut Nanti di bawah dokter gigi Takut Nanti Pakai susah Oh Ngomong Jangan Jangan sampai dicabut Beratnya Dikirawat Oke Dokter Bagaimana Sih Supaya Menarik Ananda Untuk pergi ke dokter gigi Karena udah kesannya Itu pergi ke dokter gigi Itu Nah Bagaimana cara dokter Untuk Supaya Anak-anak itu Tertarik Tadi kata Ibu dokter 6 bulan sekali Minimal Untuk Memeriksakan giginya Nah Untuk menarik Ananda Supaya dia mengingat bahwa Ini udah 6 bulan Saya harus pergi ke dokter gigi Bagaimana cara menarik Ananda Itu Mereka rajin Memuasak gigi Ini caranya Emang Gak bisa Insan Jadi Pengukuran orang tua dia Jadi Pertama Memang Masih Masih takut Ya Dokter giginya Orang tua Kan Mereka 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 Menurut Oh Apakah Sudah Dari Orang tuanya Sekarang Dan Youtube Untuk memperkenalkan bisa anak-anak kuliah di umum Oh ternyata begini segini Tapi kita apa-apa itu anak ilham Karena yang foksinya untuk anak-anak yang bisa dilihat Untuk memperkenalkan dokter di umum Jadi bagian yang serong-serongnya ya Yang disini dulu untuk mengenal Nah itu kan Trinok dan itu juga pasti Sudah setting keuangannya ya Biar tidak senang ya Oh iya 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 Ini anak-anak kata ibu dokternya Bagaimana ibu dokter giginya itu Ibu dokter giginya itu bagaimana Membuat tempatnya menjadi nyaman ya Masih seperti di ibu dokter gigi lainnya ini Ternyata tempatnya setelah gigi Betar banget Karena apa? Karena ternyata tempatnya begitu nyaman Nih Semuanya begitu nyaman Nah tempat untuk periksa giginya aja Tidak ada kesan-kesannya yang menyeramkan Jadi anak-anak gak usah takut untuk pergi ke klinik gigi Nah lihat tuh Perluanannya begitu nyaman ya anak-anak Anak-anak bisa lihat Nah Bagus kan tempatnya Tidak ada tuh kesan-kesan serang Tuh semuanya begitu nyaman Bagus sekali kan Nah lihatin ibu dokternya tuh Ibu dokternya Dari mulai sepatu sampai ke atas Tidak ada Juga ada asistennya tuh Ibu ada asistennya Semuanya berwarna pink Nah jadi gak ada tuh kesan-kesan serang Jangan takut untuk anak-anak Untuk pergi ke dokter gigi Merawat giginya Nah udah bolong-bolong Cepat-cepat pergi di tanggal ya Ibu dokter Kalau ke dokter ini cabut Jangan takut ya Nanti kan tentunya pasti ada garan Karena sebuahnya cabutnya Gak sakit Gak sakit Gak kenal ya Dan orangnya susah Jadi gak perlu takut ya Harus Berarti Dari Kalau yang mau pergi cabut Ya gak apa-apa Berarti kalau Yang mau pergi cabut Itu mau dia bisa gak kenal Kalau itu ada Nanti bisa bahaya Ya Jadi kalau kamu mau pergi cabut Gak takut Untuk dibiang udah Biasanya untuk anak-anak SD kan Ada tuh Susu yang memang Harus cabut Karena Dia gak tuh dibiang barunya Itu gak usah takut ya Biasanya kan Kadang mau yang Bisa lepas sendiri Tapi Untuk ada Kondisi 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 Yang Yang gak bisa lepas sendiri Itu juga harus Gak takut Gak takut Gak lompoknya gitu Ya Iya Ibu dokternya bilang Gak usah takut Gak takut Ini Anak-anak teacher Di rumah Tadi penjelasan Dari Dokter Sudah panjang Rektor Menjelaskan Bagaimana cara Menawati Yang baik dan Sehat Tadi Katanya Bulat-bulat-bulat ya Setia mudahnya Nah Anak teacher Teacher juga ingin nanya Sama ibu dokter Kalau pasiennya Nih Yang datang itu Dari orang tua Sampai anak-anak ada Semuanya Oh jadi dari orang tua Ya Nah Yang paling sulit Ibu dokter itu Menghadapi pasien yang Seperti apa Ya Anak Yang Takut Biasanya Kan anak Ada yang Takut tapi Masih mau Takut Masih buruk Ibu dokter Nanti Ada juga Sabun Tapi Sabun Ada yang Sabun Tapi Sabun Kalau Nanti Nampak Nanti Nanti Pokoknya Untuk anak-anak ada Terlalu Bagaimana Bagaimana Tentu Apalagi Kelas Tentu Sama anak PK ada perlakuan khusus dari ibu dokternya supaya anak-anaknya tidak tahu untuk melalui sepatah bibinya nah, ibu dokter hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh ibu dokter ketika akan meriksa bibi atau merawat bibi kepada pasiennya yang dipersiapkan alatnya alat-alatnya kita perkenalan ya perkenalan alat-alatnya dulu nih lihat tuh bentuk begitu sangat canggih alatnya itu sudah modern ibu dokter mau memperkenalkan alat-alatnya coba ibu dokter yang mana sih alat-alat untuk memiksa kebetulan ada yang pasiennya satu orang nah, abang atal halo abang dia sekarang berada di klinik teman-teman api mau merawat gigi abang atal ini dia hari kini menjadi pasien untuk mempraktekkan ya, kepada teman-temannya yang ada di rumah untuk mempraktek giginya itu diperiksa bagaimana sih apakah sehat karena abang atal ini setiap 6 bulan sekali serutip dia merawat gigi nah, harus dipilih ya sama teman-teman di rumah ya nah, coba gimana nanti katanya mau diperiksa nih abang atal tuh, abang atal saya ingatkan dulu sama teman-teman ya tuh abang atal mau diperiksa giginya kebetulan abang atal akan gigi dia berada di klinik untuk merawat giginya oh, kayak gini ya tapi kalau datang-teman pasti ini nih yang pertama ini namanya kaca murus ya kaca murus jadi kaca ini nampak nanti ini mata yang burung segini ya kaca murus ya nah, lihat kelihatan enggak? anak-anak yang di rumah kelihatan enggak? nah, itu kaca kaca mulut ya alat-alatnya kayaknya sepuluh enggak 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 sollek oke, lihat itu dokternya enggak serem bisa lihat itu aja bertanya kayak ini kalau Ibu dokter di sini kalau kumpangnya seperti ini ya kayak giginya tapi kan kan kelihatan yang aman kelinom kayak yang di rumah kan maksud ya kalau takut biar gak seseng lu liat alat deh kita kasih kacamata deh oh abang atas tuh dikasih kacamata warna merah biar gak selong katanya lu liat alat-alatnya maaf sih kalau aku yang sangat busuk kalau di bakatnya kita lagi merah takut ya enggak, oh abang atas tuh senyum-senyum dia mau diperiksa giginya giginya ada yang berlubang gak itu dokter abang atas abang atas selamatkan pengarga oh serendiri berarti ada yang berlubang jadi kalau abis makan kalau bisa juga gigi jadi anak teacher di rumah kalau abis makan permen abis makan coklat giginya langsung di sikat ya ibu dokter biar dia membuang kotoran-kotoran di dalam mulut ya biar gak terlihat jadi ya yang di proses bakteri lagi ya maka di rumah kaput jadi banyak-banyak bakteri yang bisa dari selain juga ada di temu jadi perkanan yang sudah dimakan dari dari banyak gitu jadinya dalam tubuh kita juga ada usaha untuk melindungi diri ya biasanya air itu juga juga berusaha meneterlalkan jadi luar biasanya dua sampai di bekerja tapi ya gak semua gak bisa gak bisa semua terkaper ya maksudnya kalau never-nya dimana-mana ya gak bisa ini kita terlalkan semua jadi pembuatan juga tapi maksudnya gak memanis ada di sini di sini di sini kadang-kadang eh bu dokter kalau makanya nih kan anak-anak juga giginya bau mulut yang keluar dari eee dalam itu-itu memang pengaruhnya memang dari hidup yang berlobat atau memang karena dari makanan itu seperti apa kalau anak-anak bau mulut bisa dari susah makanan atau dari kuning kalau orang rewasa biasanya dari asam kabung juga bisa pas penuh yang berangkat saya tidak bisa juga dikata biasa akan naik tapi kalau untuk usia anak-anak sih jarak ya yang akan berangkat mungkin jadi jauh dari orang pembersihan orang pembersihan yang akan dari bibi diborong itu bisa dikembang atau orang bibi itu bisa itu normalnya mesti anak-anak yang belum ada karena bibi kalau pembersihan yang berusia kalau mesti dia berwaksa kan ada banyak faktor tidak cuma pembersihan saja jadi kalau anak-anak ya memang harus tegarkan baik-baik kalau pembersihan itu paling penting yang sama makanan makanan yang harus diberi setidaknya dikurangi lah ya seperti makanan manis terus minum minuman yang kayak bersoda itu boleh makan minuman yang bersoda ya minuman bersoda itu kan kalau bulanya tinggi betulnya kan dikal makannya ya itu sudah tidak terlalu terus terlalu menerim bisa memasak yang bagus bagusnya makanan yang berserat kenapa makanan berserat contohnya kan buah sayur biasanya anak-anak anak-anak kan buah sama sayur itu penting untuk diri juga karena buah dan sayur banyak sepatnya meneratkan bagus untuk konversihan diri juga karena sepat itu kan kita mengenai konses mengenai itu juga secrinsip istilahnya konversihan diri juga jadi kita lain menggerasikan diri dibersihkan oleh makanan begitu ya kira-kira makanan yang sehat yang harus dikonsumsi oleh anak-anak ataupun orang tua yang khusus itu makanan yang sehat itu seperti apa kan ada buah apel buah apel water gitu apa ya makanan sehatnya itu karena semua buah-buahan sayuran satu dan kita makanan ditakir dari seragam yang misalkan ya yang yang lain itu yang yang bagusnya yang sama sayur yang bisa makan itu makanan berisi juga kayak daging juga berisi juga apa kan susah singgungnya ya jangan juga yang insan aja makan oh tuh kata ibu dokter gak boleh makan mie tapi kadang-kadang anak-anak di rumah lebih suka makan-makan yang insam mie goreng kalau kosong olah aja mie goreng terus mak itu katanya tadi kata dokter mie tidak boleh terlalu sering dikonsumsi ya dokter jadi anak-anak jadi anak-anak makanlah 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 sehat tadi kata dokter makan buah-buahan makan sayur-sayuran yang bervitamin dan bergizi itu akan membersihkan sendiri setelah menyikat itu ada juga membersihkan dengan makanan sehat tadi ya tetap harus sikat gigi supaya tidak ada yang tersisa makanan menjadi kotoran dan bakteria jahat dalam mulut kita baik secara panjang lebar sudah diperkenalkan sama ibu dokter ada pasiennya ada ibu asistennya semuanya luka ada anak-anak kicermi yang di rumah ingin bertanya apakah anak-anak ini langsung interaksi saja betul-betul ibu dokternya ini masih stand-by bersama pasiennya jadi anak-anak yang di rumah apa yang ingin ditanyakan ke ibu dokter langsung saja kita kita suara suara Ayo anak-anak di rumah yang mau bertanya sama ibu dokter Ya sambil menunggu yang bertanya tadi ibu dokter mengambahkan lagi Apa tadi ibu dokter? Oh menggunakannya Menggunakannya katanya Jangan di kanan Oh pertanyaannya dari siapa Abang Hakim? Abang Hakim tadi bertanya Jadi pertanyaannya tadi dari Ananda Hakim ya Abang Hakim bertanya Ada berapa gigi yang ada di dalam mulut kita ini katanya ibu dokter Karena untuk anak-anak Oh ya anak dengarkan tolong dengarkan ibu dokternya menjelaskan nih ada berapa gigi yang ada di dalam mulut kita Kalau untuk usia anak-anak enggak sedikit susu itu ada 20 Oh ada 2 Angka 10 bawah 10 Iya Jadi nanti dokter ganti sesuai urutannya enggak bareng ganti Jadi makanya kemudian mengetahui kayak di setiap 6,5-6,5-6,5-6,5-6,5,5 Jadi di bawahnya yang nanti Oh sebentar Sebentar Oh ibu dokter Barusan tidak terdengar katanya sama anak-anak Iya Oh apa? Oh penjelasan dari ibu dokter Jadi kita pulang kebalik Jumlah Iya kan Jumlahnya Baik Oke Ibu dokternya enggak pentas Terdilasakan dengan suaranya Iya Oke Ya anak teacher Tolong juga anak teacher di rumah Tidak berapa bersuara Kita dengarkan ibu dokternya untuk menjelaskan Bagaimana tadi ada berapa tadi katanya gigi yang ada di dalam mulut kita Nah anak teacher Ibu dokter Ibu dokternya sudah menjelaskan Baik Ibu dokter akan menjelaskan Berapa Jumlah gigi yang ada di dalam mulut kita Silahkan ibu dokter Kalau untuk anak-anak Ibu susu ada 20 Jadi 10 Angka 10 Bagaimana Nanti pada usia 7 tahun Ada gigi yang tumbuh di belakang Ibu susu Jadi paling di belakang ya Selain yang 20 Itu nanti akan tumbuh 1 Biasanya umum gigi tahun Itu yang kadang sering dikira masih gigi susu Oh Jadi yang baru Dokter rusak ya Karena gigi anak-anak Gini susu baru ya Gini permanet Kalau untuk usia dewasa Bunuhnya ada 32 32 Atas Atas bawah itu Bukannya 33 Jadi ada yang masih gigi susu Ada yang udah gigi permanet Oh Dimulai keseluruhan itu Ada 32 Tetapi untuk anak-anak Yang masih gigi susu Oh gigi susu 20 Jadi anak-anak Apakah sudah jelas Penjelasan dari ibu dokternya Baik Dicerita Apakah Ada pertanyaan lain Tadi sudah dijelaskan oleh ibu dokternya Bahwa Dimulai gigi kita Ada 32 Keseluruhannya Tapi untuk anak-anak Dimulai susu ada 20 Nah Ada pertanyaan lain Dicerita Dari Ananda Assalamualaikum Ananda Semua Kalau luang suaranya Dicerita Ananda Supaya tidak Ribut gitu Dicer Dicer Mepi Tidak mendengar suara Dicerita Karena terlalu berisik Untuk ngasuar Ananda Itu siapa ya Yang kekekekekekek itu nah baik nah nombornya tadi suaranya terlalu berisik sekali ibu dokternya menjelaskan anda tadi bertanya ibu dokternya sudah secara luas menjelaskan bagaimana beberapa jika dokter yang ada di dalam nombor tadi, nanti sudah dijelaskan nah sekarang apakah ada pertanyaan lain dari orang anda yang ini mengunai serawati kita sebut oh Gabriel mau bertanya apa oh ibu dokter ibu dokter ibu dokter ibu dokter abang Gabriel ini dia bertanya kenapa sih dia tidak suka makan manis-manis makan coklat juga dia tidak suka bahkan setiap malam dia itu memakan itu buah-buahan tapi kalau tepat dia masih sakit nah kenapa tuh bu dokter katanya ini tadi terjadi karena kunci pertamanya kan di pembeli dari cara sikat dungunya waktu sikat dungunya juga harus tepat nah abang gabriel dengarnya tadi menjelaskan dari ibu dokternya, walaupun kita tidak memakan manis-manis tidak suka makan cobat tetapi kita tetap harus memperhatikan cara menyikat giginya serta waktunya yang tepat untuk menggosok gigi nah abang gabriel sudah jelas? oh sudah jelas jadi nanti abang gabriel di rumah jangan lupa untuk menggosok giginya dan jangan lupa untuk merawat giginya, nih jangan-jangan abang akal aja sekarang berada di klinik termata hati ini sama ibu dokter gigi lain lagi yang sedang memperhatikan, jadi abang gabriel setiap 6 bulan sekali harus memperhatikan juga giginya oke, ada lagi pertanyaan yang lain ingin latihan cerita? oh kakak latihan siap mau bertanya apa? ibu dokter sudah siap untuk diberikan pertanyaan ya, apa pertanyaannya? oh, kenapa? gigi ke lahat bapak sendiri kakaknya ibu dokter jadi langsung aja dijauh sama ibu dokternya kalau dia bisa tunggu sendiri kenapa? oh, itu biasanya nah itu tadi bentuk kasus tertentu ya gak semua gigi bisa kakal segini dengan susunnya jadi pada kasus tertentu ada yang gigi justrunya gak bisa tanggal sendiri yang harus dicabut ke dokter jadi ada kasus-kasus tersendiri jadi itu maksudnya tidak semuanya itu langsung tanggal ya ibu dokter jadi ada juga yang harus diperhatikan tadi mengenai benih jalan tadi bisa bisa karena tempatnya yang kurang misalnya di dunia tidak bisa tanamnya kecil kan tempatnya kurang oh, sebegak dia kadang tumbuhnya di belakangnya atau di depannya jadi gak bisa lurus gitu makanya gigi susunya gak bisa lewat ambil ya atau bibinya rusak jadi susunya rusak jadi kalau gigi susu rusak jadi penggantinya biasanya tumbuhnya dia gak mau lurus satu pinggir karena di bagian ibu yang besar biasanya bahwa ini ada infeksi oh, ini didi penggantinya gak mau terus minggir oh makanya bergeraknya langsung selamat jadinya memang harus rutin makanya kita berdoa sedikit supaya selalu mana yang hidup karena banyak dari beda-beda konusi ini ya anak-anak muda oke nah kakak Latisyah tadi itu penjelasan dari ibu dokter kakak Latisyah rajin kan tanya kakak ini lagi gak takut oke ibu dokter gigi ibu ya iya kakak Latisyah oh masak dia yang nanya kalau orang yang gak pernah pencet ke dokter di gak nanya nih jadi ada lagi yang mau bertanya karena ananda yang rajin merawat giginya dia akan tahu bagaimana cara merawat gigi dia pergi ke dokter gigi nah ananda yang tidak pernah ke dokter gigi ketahuan nih nah diam-diam aja ini ibu dokter ada yang bertanya dari picarnya kalau gigi ngilu pas minum air dingin itu kenapa ya kalau ada lagi sebentar di cerita tadi katanya ini ada di facebook nih oh kita ngomong live streaming nih jadi ada juga yang bertanya kenapa kita kalau minum air dingin itu kok bisa milu giginya kita minum air giginya harus milu ada beberapa penyebab yang pertama bisa jadi ada lubang lubangnya mungkin di belakang tanpa tempat jadi enggak ada lubang misalkan waktu ini bisa hidup kenapa bisa hidup berarti kalau ada lubang dia dimanggian ngalong enggak tengah turun enggak ada lubang kan tapi udah mulai bolong gitu jadi jarak dengan sarok yang ditanggap itu beda makanya kalau begini itu kan langsung hidup agak hidup itu bisa kata bolong tapi memastikan ada lubang enggak tetap karena kita enggak nampak yang tersembunyi tidak nampak atau berarti juga karena abrasi abrasi itu tapi biasanya untuk usia dewasa kalau anak untuk ada untuk yang dewasa biasanya beli anak bibi oh dengar bibi oh silahkan dengar bibi itu antara bibi dengan bibi dengan bibi ini namanya leher oh leher disini ini kalau apa disini cekung jadi lapisan MIL itu sudah terpikis agak cekung sama ini sama kayak ini bolong karena dia sudah terbuka sudah terbuka itu kan lapisan MIL jadi pelindung itu sudah ilang jadi kalau kena bibi ya jadi itu lapisan bibi sudah berkurang dan tidak ada berubah berubah terap di abrasi tetap harus terpisah ke dokter iya karena abrasi bisa ditambal ya harus bisa juga karena usinya yang sudah turun biasanya usia 40 ke atas di sini kemudian ada yang turunan ya jadi di jadi jadi menurunkan kejadian lagi sudah 45 dan siapa kejadian yang lepas oh itu ya yang tanya di bersidangan kejadian sebuah ini Apalagi ditambah misalnya karang gigi, ada karang gigi, misalnya bagian karang gigi itu banyak di sini, di bawah, kalau ada karang gigi otomatis, pasti ada waktu luar biasa, kita bukan perusahaan gigi, awalnya sih, kalau udah ada rindu itu udah tanda ya, nanti ada sesuatu yang harus dibentuk, diperiksa, jadi itu mau nanti kalau karang gigi itu penumpukan karang gigi itu akibat apapun? Karang gigi itu tadi komersial juga, misalnya sisa makanan tadi ya, makanan yang udah dikandalkan bakteri awalnya kan jadi terlalu awalnya. Kalau udah di sikat, karena di sikat tapi lewat, dia masih di sini. Jadi, dalam alamat dia jadi mengeras. Padahal, padahal ini kadang bertanya, padahal selain sikat gigi, tapi kenapa kok alam gigi itu jadi keras? Padahal sikat gigi tiap hari, kenapa jadi mengeras? Itu dia cara sikat giginya, kamu waktu sikat giginya. Oh, cara sikat giginya dan waktunya. Nah, hari, dua kali itu berarti sehari kan 24 jam. Dipotong itu 12 jam. Karena kalau udah lebih dari 12 jam, telak itu bisa jadi teras. Jadi, makanya minimal dua kali itu memotong waktu itu. Jadi, jangan sampai 12 jam mulut makanan berada di rumah. Oh, kalau udah 12 jam itu udah mulailah. Memang 12 jam itu waktu yang lama, jadi memang sudah mengeras di dalam ini. Iya, dokter. Kalau cara sikat giginya, ini penting banget yang daerah bawah. Maksudnya, di daerah sini jadinya banyak lewat. Iya. Oke, baik. Teacher Ita, penjelasan sudah sangat gampang sekali mengenai gigi. Kesehatan gigi. Jadi, pertanyaannya sudah kita akhiri dulu. Karena waktu kita juga terbatas. Jadi, ibu dokternya juga ada pasiennya tuh udah banyak yang mau periksa. Jadi, kita sudah mau mohon kepada ibu dokter, meminta perpanjang waktu dulu. Nanti kita ngasih pasiennya kembali. Jadi, untuk pada hari ini, Go Student Peace. Saya bicara yang diakhiri. Dan ibu dokter, dikesan dan kesan kepada Ananda. Untuk kesehatan gigi ini, yang Ananda di rumah, apa saja yang ingin dicampainya oleh ibu dokter. Pesannya kepada Ananda. Pesannya kepada Ananda. Kalau mau. Apa tadi? Pas mati sore, jika di sini boleh tambahkan. Tapi ya mati sarapan sama mau tidur, wajib. Sama makanannya. Jadi, untuk menguranginya. Siapa tahu ada sebetulnya kurang betul caranya. Ya, dihindari makanan yang manis dan lengket. Seperti termen, coklat, terus minuman yang bersoda juga. Dokter banyak makan sayur dua. Makanan yang berisi, ya. Makanannya juga imbang kanan-kiri. Jadi, makannya harus seimbang kanan dan kiri. Jadi, maunya itu harus seimbang. Belum. Yang mana? Nah, anak teacher. Yang paling terpenting adalah rutin untuk memelisahkan ibunya ke dokter. Baiklah, anak teacher. Perjalanan kita virtual field trip. Go student fees. Kita akhiri pagi ini. Terima kasih buat ibu doktor. Terima kasih kepada Bapak Kasih nih. Yang sudah menjadi dipasarkan pada pagi ini. Ya, Bapak Mantar. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.